Baik Bapak Ibu, kawan-kawan, yang terima kasih Allah SWT Kita akan lanjutkan dengan kisah Sang Penjual Roti Dimana yang terjadi ketika era Imam Ahmad bin Hambal Satu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini merasakan kegelisahan Tau ya, gelisah Jadi tidak tenang Ada apa ini, kok merasa gelisah Dan ingin melakukan syafar Sudah dilakukan syafar, akhirnya dia syafar Syafar, sampailah di satu tempat Imam Ahmad ini berhenti untuk merjakan sholat di masjid sekitar Dia sholatlah di situ Nah, karena merasa lelah Kemudian dia beristirahat Nah, beristirahat di dalam masjid Sama takmirnya, sama marbotnya Diusir Karena tidak boleh Tidur di dalam masjid misalnya Ya, syekh Jangan tidur di dalam masjid Ada larangan untuk Tidur di dalam masjid misalnya Maka dia kemudian keluar Nah, pikir Imam Ahmad bin Hambal Kalau di dalam tidak boleh Berarti di luar boleh nih Dia mulai istirahat di luar Karena perjalanan jauh ya Dia istirahat di situ Ternyata didadang lagi sama marbotnya Diusir tuh, tidak boleh Tidak boleh Di dalam tidak boleh, di luar pun juga Tidak boleh katanya Waduh, gimana ini dia? Gimana nih? Capek ini Nah, ternyata Tidak jauh dari masjid itu Ada Penjual roti Nah, dipanggil lah itu Imam Ahmad tuh Untuk Beristirahat di rumahnya Maka diyain tuh Sama Imam Ahmad bin Hambal Karena beliau juga butuh untuk Istirahat Dia maka mampir itu Mampir Ke tempat penjual roti Disuruh lah dia istirahat Nah, saat istirahat ini Samar-samar tuh terdengar Ada orang mengucapkan istighfar Kalau dia bangun Dia cari itu sumber suara dari mana Ternyata sumber suara itu Berasal dari Sang penjual roti tadi Yang sedang bikin roti Yang sedang bikin adonan Untuk roti Nah, saat bikin adonan itu Dia selalu Mendawamkan istighfar Maka penasaran Ditanyalah Sang penjual roti ini Wahai Bapak Sejak kapan Engkau Mendawamkan istighfar Dan apa yang sudah Engkau dapatkan Dari mendawamkan istighfar ini Maka dijawablah oleh penjual roti tadi Ya Alhamdulillah Saya senantiasa mendawamkan Istighfar ini Dan semua hajat-hajat saya Telah digabulkan oleh Allah SWT Kecuali satu katanya Apa itu? Ya, semua hajat saya sudah Dikabulkan oleh Allah SWT Kecuali satu Yaitu saya ingin bertemu Dengan Imam Ahmad bin Hambar Allahu Akbar Bapak, Ibu, kawan-kawan Dan inilah yang menyebabkan Kegelisahan Kegundahan Jadi Oh, ternyata Inilah yang menyebabkan Kegundahan Kegelisahanku Sehingga mengantarkanku Untuk Datang ke sini Dan aku adalah Imam Ahmad bin Hambar Jadi Ini adalah Perantara Dari Allah SWT Untuk Mewujudkan Atau mengabulkan Keinginan dari Sang penjual roti tadi Dengan mendawamkan Istighfar Semua hajat-hajatnya Dikabulkan oleh Allah SWT Yuk Kita sudah belajar Tentang istighfar Kita sudah belajar Tentang mohon ampun Sama Allah Kita telah belajar Tentang taubat Kepada Allah SWT Tinggal kemudian Kita menunggu Bagaimana Allah Mewujudkan Hacat-hacat kita Selama ini Nah menarik Bapak Ibu Kawan-kawan Ada di Quran Surah Nuh Ayat yang ke-10 Allah SWT Menyampaikan Fakultus Fakultus Taghfiru Rabbakum Innahu Kana Ghaffaro Maka Aku atakan Pada mereka Mohonlah ampun Kepada Tuhanmu Sungguhnya Dia maha Pengampun Inilah dikatakan Nuh kepada umatnya Yang tatkala itu Sedang terjadi Kering yang panjang Hujan tak turun-turun Maka diminta untuk Mohon ampun Dupada Allah SWT Maka tatkala Seseorang sudah Mohon ampun Dupada Allah Inilah yang terjadi Yurusilis Sama'a Alaikum Midarara Maka Nisaya dia Allah SWT Yang akan Mengirimkan Hujan Kepadamu Dengan Dengan Lebat Dan ini tentunya Hujan yang baik Bukan Hujan yang Membawa Bencana Jadi Allah berikan Hujan Allah turunkan Hujan yang lebat Ini adalah Hujan yang baik Yang tentu Membawa Keman Kemanfaatan Dan memperbanyakkan Harta dan Anak-anakmu Dan mengadakan Untukmu Kebun-kebun Dan mengadakan Pula di dalamnya Untukmu Sungai-sungai Tidak Allah Sebut kata Rezeki Di sini itu Langsung Pada pokok Intinya Yaitu apa? Yaitu adalah Harta Bi-amwal Wabanin Dan juga Anak-anak Waya Ja'alakum Jannah Kebun-kebun Jannah Kebun-kebun Waya Ja'alakum Anharo Dan kemudian Kebun-kebun itu Di dalamnya Itu ada Sungai-sungai Yang ini menyebutkan Bahwasannya Kebun ini adalah Kebun yang Subur Jadi bukan Kebun yang Kekurangan Air Tapi kebun yang Memang subur Nah lanjutan dari itu Kawan-kawan Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu Semuanya Ini juga Merupakan Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dimana Allah Sampaikan Bersegeralah Artinya Jangan Engkau Tunda lagi Cepat-cepetan Cepat-cepatlah Bersegeralah Untuk apa Untuk kita datang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Memohon Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan juga Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan bumi Yang Disediakan Untuk Orang-orang Yang bertakwa Jadi Ketika Kita Mohon Ampun Bada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Juga Sudah Siapkan Surga Yang Memang Luasnya Seluas Langit Dan bumi Dan Itu Ditujukan Bagi Orang-orang Yang bertakwa Sebagaimana Tadi Allah Perintahkan Di Al-Baqarah 183 Kita Diperintahkan Untuk Mengerjakan Puasa Di bulan Ramadan Dengan Harapan Nanti Kita Menjadi Orang-orang Yang bertakwa Dan Bagi Orang-orang Yang bertakwa Balasannya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Sudah Siapkan Surga Seluas Langit Dan Bumi Artinya Sangat Luas Balasan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat Luas Nah Cirinya Seperti Apa Orang-orang Yang Telah Menyelesaikan Kegiatan Di bulan Ramadan Dengan Baik Ciri-cirinya Seperti apa Yang mereka Kemudian Mendapatkan Gelar Mendapatkan Gelar Orang-orang Yang bertakwa Seperti mana Dalam Quran Surah 134 Yaitu orang-orang Yang menafkahkan Hartanya Di jalan Allah Baik Di waktu Lapang Maupun Di waktu Sempit Dan 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 juga Orang-orang Yang menahan Amarahnya Dan Juga Orang-orang Yang memaafkan Kesalahan Orang lain Allah Menyukai Orang-orang Yang berbuat Kebaikan Jadi Salah satu Ciri Orang-orang Yang bertakwa Yang disebutkan Di ayat ini adalah Orang-orang Yang menafkahkan Hartanya Di jalan Allah Baik Itu di waktu Lapang Maupun Di waktu Sempit Maka Ramadan Untuk Mengajarkan Dari kita Untuk kita Mendapatkan Perubahan Yang jauh Lebih baik Lagi Maka Di bulan Ramadan Harus Memperbanyak Infak Memperbanyak Menafkahkan Harta kita Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Melihat Apakah diri kita Sedang Lapang Ataupun Diri kita Sedang Sedang Sempit Dan Kemudian Orang-orang Yang menahan Amarahnya Ramadan Mengajarkan Kita Untuk Senantiasa Tidak Marah La Tak 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 Jangan Jangan Tidak 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 Artinya Kita sudah Terlatih Kita sudah Terlatih Dari awal Ramadan Tidak Marah Ada sesuatu Dari kita Tidak Enak Tahan Tahan Dan juga Selain itu Maafkan Orang Orang lain Banyak orang-orang Yang punya Salah Dengan Diri kita Barangkali Maka Dengan Dengan Adanya Ramadan Membuat Diri kita Harus Belajar Menahan Marah Dan juga Memaafkan Orang lain Dan tentunya Adalah Kita Berbanyak Kebaikan Di bulan Di bulan Ramadan Inilah Ciri-ciri Orang-orang Yang bertakwa Ciri-ciri Yang nantinya Akan Mendapatkan Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan juga Bumi Terakhir Bapak Ibu Yang dirahmat Allah Subhanallah Perlu kami Sampaikan Untuk Betul-betul Kita bisa Meraih Perubahan Yang jauh Lebih Baik Lagi Maka Bersiaplah Menyambut Perubahan Yang pertama Bersiap Menyambut Datangnya Ramadan Dengan Bahagia Jadi Jangan Sedih Ketika Datang Ramadan Jangan Sedih Maka Harus Bahagia Bahagia Kenapa Karena Ini adalah Bulan Yang memang Spesial Dari Allah Bahkan Allah Yang menilai Sendiri Pahala Bagi Orang Yang Yang Berpuasa Kemudian Yang kedua Mempelajari Tentang Fikih Puasa Ramadan Meskipun Ini seringkali Kita Lalui Tetapi Tetap Kita Harus Belajar Terkait Dengan Rukun Puasa Apa sih Rukun Puasa Itu Seringkali Diulang Ulang Maka Kita Harus Harus Mengerti Menahan Segala Sesuatu Yang Mendatang Membatalkan Puasa Mulai Dari Terbit Pajar Sampai Terbenamnya Matahari Rukunnya Begitu Jadi Menahan Segala Sesuatu Yang Dapat Membatalkan Puasa Nah Apa Yang Batalkan Puasa Makan Minum Dengan Sengaja Berjima Ataupun Berhubungan Suami Istri Muntah Dengan Dengan Sengaja Keluar Darah Haid Ataupun Nifas Itu adalah Bagian Dari Yang Membatalkan Puasa Atau Bahkan Berniat Untuk Berbuka Jadi Ketika Sudah Niat Saya Mau Batal Puasa Sudah Berniat Maka Itu Sudah Menjadi Bagian Dari Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Jadi Menjaga Menjaga Dari Hal-hal Yang Tadi Bisa Membatalkan Puasa Mulai Dari Terbit Matahari Dari Fajar Sampai Nanti Terbenamnya Matahari Nah Masih Terkait Dengan Fikih Ramadan Ada Amalan Amalan Sunnah Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Di Bulan Ramadan Apa Itu Misalnya Ketika Saat Berbuka Maka Disunahkan Untuk Menyegerakan Berbuka Atau Ketika Sahur Untuk Mengakhirkan Sahur Dan Puasa Ramadan Ini Harus Ada Niat Dari Malam Harinya Atau Ada Niat Sebelum Terbit Fajar Jadi Ada Niat Dulu Niat Sekali lagi Ia Ada Dalam Hati Masing-masing Boleh Diucapkan Boleh Juga Tidak Diucapkan Yang Penting Adalah Punya Niat Di Dalam Hatinya Nah Itu Teman-teman Jadi Ada Banyak Hal Lagi Termasuk Kemudian Memperbanyak Amal Ibadah Di Siang Hari Memperbanyak Doa Karena Salah Satu Doa Yang Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Doanya Orang Yang Sedang Berpuasa Maka Itu Kita Kita Pelajari Bagian-bagian Dari Pikih Apa Namanya Puasa Ramadan Ini Kita Pelajari Di Luar Sana Banyak Terkait Dengan Kajian-kajian Ini Kemudian Ada Juga Perbuatan Atau Amalan Yang Memang Tidak Sampai Membatalkan Puasa Tetapi Bisa Mengurangi Pahala Puasa Apa Contohnya Berbohong Berdusta Menipu Marah Yang Ini Meskipun Tidak Sampai Membatalkan Puasanya Tetapi Ini Bisa Jadi Mengurangi Atau Bahkan Menghilangkan Pahalanya Bahkan Nanti Di Dalam Zokat Disebutkan Tidak Mendapatkan Apapun Dari Puasa Ramadhan Kecuali Lapar Dan Dahaga Kenapa Karena Amal Ibadahnya Amal Puasanya Hilang Ataupun Berkurang Karena tadi Lantaran Banyak Masyiat Kepada Allah Dengan Bicara Kotor Ataupun Berbohong Dan Seterusnya Kita Juga Bisa Belajari Terkait Dengan Syarat Untuk Puasa Ramadhan Apa Itu Ya Orang Islam Orang Yang Tidak Islam Tidak Orang Islam Dan Kemudian Punya Iman Meyakini Bahwa Kela Akan Bertemu Dengan Allah Yang Kedua Sudah Balik Sudah Balik Ini Tentunya Cerinya Sudah Faham Sudah Balik Kemudian Berakal Tidak Gila Bagi Yang Gila Ini Tidak Tidak Masuk Dalam Ini Kemudian Mukim Atau Bertempat Berdiam Di Satu Tempat Kemudian Susi Juga Dari Hadas Dari Hayat Dan Juga Nifas Untuk Yang Wanitanya Kemudian Mampu Berpuasa Dan Tentunya Punya Niat Untuk Mengerjakan Puasa Ramadhan Ya Jadi Kalau Puasa Ramadhan Maka Dari Sebelum Pajar Harus Punya Niat Dulu Kalau Puasa Sunnah Itu Niatnya Di Jam Sembilan Pagi Niatnya Di Jam Sepuluh Pagi Itu Boleh Ya Karena Belum Mendapatkan Makanan Misalnya Untuk Puasa Sunnah Maka Boleh Kemudian Berpuasa Nah Ada Orang-orang Juga Yang Tidak Diperbolehkan Untuk Atau Boleh Tidak Berpuasa Ada Punya Keringanan Seperti Apa Itu Seperti Orang Yang Sedang Berpergian Atau Musafir Jadi Boleh Tidak Berpuasa Tapi Kalau Berpuasa Boleh Juga Tapi Boleh Tidak Berpuasa Kalau Mau Puasa Dan Itu Kuat Ya Dipersilahkan Tidak Masalah Kemudian Yang kedua Orang Yang Sakit Orang Yang Sedang Sakit Itu Boleh Tidak Berpuasa Karena Barangkali Harus Minum Obat Dan Kalaupun Berpuasa Tidak Kuat Nantinya Maka Boleh Tidak Berpuasa Kemudian Orang Yang Sudah Tua Yang Sudah Sepuh Dan Tidak Kuat Untuk Berpuasa Ini Boleh Tidak Berpuasa Kemudian Wanita Yang Hamil Dan Menyusui Karena Ketika Nanti Berpuasa Dikhawatir Akan Mengganggu Air Susunya Mengganggu Anaknya Atau Janinnya Kemudian Ada juga Orang Yang Punya Sebab-sebab Khusus Misalnya Orang Yang Senantiasa Bekerja Keras Benar-benar Kerjaannya Itu Kerjaan Yang Tidak Ringan Misalkan Kuli-kuli Di Pelabuhan Yang Memang Extra Yang Memang Tidak 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 Kuat Ketika Haris Berpuasa Maka Boleh Tidak Boleh Tidak Berpuasa Dan Nanti Juga Dalam Hal Setelah Selesai Ramadan Mereka Bisa Mengkodok Ataupun Bisa Juga Membayar Kudiah Sesuai Dengan Kriterianya Masing-masing Ketika Sudah Sepul Dan Memang Tidak Memungkinkan Untuk Puasa Tidak Puasa Di Luar Bulan Ramadan Pun Maka Boleh Dengan Membayar Kudiah Seperti Itu Jadi Sedikit Maka Kita Harus Pelajari Terkait Dengan Bikih Puasa Ramadan Silahkan Nanti Kembali Dibuka Caratannya Terkait Dengan Bikih Ramadan Kemudian Yang ketiga Membuat Plan Target Amalia Di Bulan Ramadan Apa Saja Targetnya Kalau Puasa Jelas 30 hari 1 Bulan Puasa Ramadan Targetnya 1 Bulan Untuk Yang Wanita Mungkin Ada Pengurangan Tidak Apa Kemudian Baca Kurannya Berapa Hatam Berapa Kali Atau Kemudian Selaturahmunya Berapa Kali Baca Bukunya Berapa Seterusnya Jadi Ada Plan Target Amalia Di Bulan Ramadan Berbagi Takjil Dan Seterusnya Kemudian Yang Keempat Perbanyak Silaturahmi Berbanyak Silaturahmi Dengan Guru Guru Dengan Orang Tua Dengan Saudara Kemudian Yang Kelima Kita Menyadari Bahasa Ini Dapat Menjadi Wasilah Tertutupnya Jalan Rezeki Maka Ketika Kita Ingin Jalan Terbuka Maka Harus Perbanyak Istighfar Jadi Buka Penutup Rezeki Tadi Dengan Istighfar Dan Mohon Ampun Sama Allah S.W.T Dan Ramadan Mengajarkan Kita Untuk Senantiasa Memperbanyak Istighfar Dan Mohon Ampun Kemudian Yang Ketujuh Ramadan Ini Menjadi Wasilah Untuk Memperbanyak Istighfar Dan Meraih Ampunan Dari Allah S.W.T Yang Terakhir Istighfar Ini Dibuktikan Dengan Kesungguhan Yaitu Gemar Berinfak Menahan Amarah Dan Juga Suka Mengerjakan Amal Solih Sehingga Ini Aktivitas Yang Bisa Kita Kerjakan Ketika Bulan Ramadan Bapak Bapak Ibu Kawan Kawan Alhamdulillah Demikianlah Penjelasan Materi Kita Malam Hari Ini Yaitu Ramadan Sebagai Bulan Perubahan Membumikan Al-Quran Melangitkan Doa Perbanyak Aktivitas Kita Berinteraksi Dengan Quran Dan Juga Perbanyak Doa Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Nanti Kita Sambung Dengan Sharing Dan Diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Saya Allah Khasil Ustaz 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 Untuk Materi Yang Luar Biasa Pada Malam Hari Ini Bapak Sekalian Sebagai Bekal Kita Untuk Masuki Bulan Yang Mulia Bulan Penuh Berkah Bulan Ramadhan Semoga Dengan Materi Yang Disampaikan Tadi Kita Semakin Semangat Menguatkan Diri Kita Dekat Berazam Mada Diri Kita Agar Nantinya Jika Kita Menjalankan Ibadah Di Bulan Ramadhan Kita Semakin Optimis Bahwasannya Ramadhan Kita Memberikan Nilai Tambah Yang Menjadikan Kita Lebih Berkualitas Lebih Meningkat Kapasitas Kita Sehingga Apa yang Kita Mimpikan Inginkan Untuk Langan Tatakun Ataupun Kemudian Terhapus Dosa-dosa Kita Insyaallah Bisa Terwujud Baik Bapak Ibu Sekalian Kita Akan Langsung Masuk Ke Sesi Sharing Diskusi Insyaallah Akan Dipandu Oleh Mbak Ema Mbak Ema Sudah Gabung Di Ruang Zoom Sudah Silahkan Mbak Ema Untuk Selanjutnya Mohon Bisa Dipandu Jalannya Sharing Diskusi Pada Mula-mula Ini Baik Bapak Ibu Yang Mungkin Dari Bapak Ibu Semuanya Akan Sharing Atau Menanyakan Hal-hal Apa Saja Yang Mungkin Akan Ditanyakan Ustaz Udin Boleh Raise Hand Atau Menuliskan Di Chat Obrolan Oh Ada Rumcet Assalamualaikum Mbak Ustaz Mau Tanya Kalau Orang Punya Hutang Atau Hutangnya Banyak Apakah Wajib Berzakat Berinfak Dan Bersedekah Ini Dari Gak Tau Rokah Pokoknya Tulisannya Gitu Ada Lagi Ya Oke Satu dulu Mbak Terkait Dengan Zakat Ini Tadi Belum Dijelaskan Ini Zakatnya Zakat Mal Ataukah Zakat Fitrah Jadi Kalau Terkait Dengan Zakat Fitrah Kita Sedang Menyebutnya Zakat Gundul Atau Pergundul Maka Bagi Yang Menjalankan Waso Ramadan Maka Ini Menjadi Wajib Ya Tanpa Melihat Apakah Punya Hutang Atau Tidak Punya Hutang Jadi Asalkan Di Bulan Ramadan Itu Ada Beras Yang Bisa Digunakan Untuk Zakat Fitrah Maka Silahkan Zakatkan Tapi Ketika Tidak Punya Beras Untuk Dizakatkan Ya Berarti Tidak Ada Kewajiban Untuk Berzakat Ini Terkait Dengan Zakat Fitrah Tidak Punya Beras Tapi Kalau Punya Uang Banyak Berarti Beli Beras Maksudnya Apa Berarti Dia Mampu Untuk Beli Beras Kemudian Kita Pisahkan Terkait Dengan Zakat Mal Ya Tidak 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 Zakat Mal Ataupun Zakat Fitrah Tapi Coba Kemudian Kita Pisahkan Tadi Zakat Fitrah Sudah Sekarang Terkait Dengan Zakat Mal Zakat Harta Zakat Zakat Tidak harta kita itu segitu Kalau tidak berarti tidak Tidak wajib untuk kejakat Kemudian Terkait dengan infak dan sedekah Infak dan sedekah ini bebas saja Mau Apa namanya Punya harta sedikit ataupun banyak Ini tidak ada Tidak ada panduan secara khusus Karena infak ini boleh dikerjakan Kepada siapa saja Bisa dikerjakan oleh Oleh siapa saja Yang artinya Ketika teman-teman Ingin berinfak ya silahkan berinfak saja Tapi kemudian terkait dengan pertanyaan tadi Bagaimana ketika masih punya utang Infaknya gimana ini Apakah boleh Ataukah justru kemudian Menjadi dilarang infaknya Bagi teman-teman yang Masih punya utang Kemudian kita besarkan dulu nih utangnya Ini utang pribadi Atau utang usaha Artinya utang pribadi itu Kita utang sendiri untuk beli baju Untuk beli mobil Untuk beli Apa ya Sarung Untuk beli motor Kendaraan dan seterusnya Atau utang usaha Yang artinya kalau kita punya usaha Dalam menjalankan usaha itu Kita kadang punya utang dengan pihak ketiga Bisa jadi utang dengan suppliernya Bisa jadi utang dengan lembaga keuangan dan seterusnya Perlu dibesarkan dulu Ketika Utang kita adalah utang usaha Maka secara pribadi Kita boleh berinfak Meskipun usaha kita punya Punya utang Atau kalaupun itu utangnya adalah utang pribadi Masih kita lihat lagi Utang pribadi ini Kepada personal Atau utang pribadi kepada lembaga keuangan Kalau utangnya kepada personal Harus kita utamakan Harus kita dahulukan Kemudian berapa utangnya Misalnya utangnya Satu juta Kita hanya punya uang Dua ratus ribu Ya sudah Silahkan dibayarkan Dua ratus ribu itu Toh juga belum Belum lunas Tapi setidaknya kita akan mengurangi Utang kita kepada personal Atau Dua ratus ribu itu Yang Seratus sembilan puluh Sembilan Ini kita bayarkan utangnya Yang seribu kita infakan Itu juga boleh Ya Karena apa? Karena toh ketika Kita bayarkan semua juga Belum lunas Kecuali begini Kecuali utang kita satu juta Kita punya uang satu juta Ya sudah bayarkan semua Tidak boleh diinfakan Bayarkan semua Karena satu juta Bisa langsung Nutup itu utangnya Kemudian Utang personal Kepada lembaga keuangan Yang jangkanya Bisa sampai lima tahun Sepuluh tahun Lima belas tahun Maka kalau Model utangnya Seperti itu Maka Boleh Ya Boleh Utangnya Belum lunas Kita sudah boleh Ber Berinfa Kenapa? Karena jangkanya Panjang Masuk kita mau infak Nunggu 15 tahun Utang kita lunas dulu Ya Seperti itu Maka silakan Bisa Dicermati Bisa diteliti Utangnya yang Masuk dalam Kategori yang mana Kemudian Tadi yang ditanyakan Jakat Fitrah Ataupun Jakat Mal Bisa disesuaikan Sendiri Ya Insya Allah Demikian Mbak Emma Selanjutnya Apakah ini Tadi sudah bisa Menjawab yang Zakat fitrah Itu ya Tadi Ini kan ada Assalamualaikum Ustaz Tanya Soal Zakat fitrah Apakah Boleh Kita bayar Zakat Kesaudara Tua kita Yang kebetulan Ekonominya Lagi kesulitan Apakah boleh Iya Boleh Asalkan tidak tinggal Dalam satu rumah Atau tidak Dalam satu Apa ya Sahnya dalam Makannya Cara terpisah Kalau makannya Bareng-bareng Ini berarti Dalam satu Tanggungan Tapi kalau Sudah terpisah Artinya Kan ada tuh Orang dalam satu rumah Meskipun satu rumah Tapi Cara makan Sendiri Beli sendiri Masak sendiri Ini ada yang terpisah Ada juga Dalam satu rumah Meskipun Beda kakak Tapi Beda kakak ya Tapi makannya Bareng-bareng Misalnya oleh Ibu Atau oleh kakak tertua Yang ditanggung Semuanya itu juga Berarti masih dalam Satu tanggungan Tapi kalau Beda Kakak Atau beda rumah Beda Tanggungan makan Itu Diperbolehkan Silahkan Bisa dibayarkan Dan tidak harus Menunggu Akhir Ramadan Ketika sudah Masuk Ramadan Boleh dibayarkan Jakat Fitrahnya Ya gitu Mbak Emma Selanjutnya Dari Ibu Miswar Jepedah Assalamualaikum Ustaz Misal Kita gak Sengaja Lepas kontrol Atau Dan marah Puasanya Kan jadi hilang Pahalanya Ustaz Lalu bagaimana Apa Kita batalin Puasanya Lalu Kolo Daripada Lapar Harusnya Gak Kuna Siperan Ya Maka tadi Perbanyak Istifat Jadi kalau kita Kelepasan Ini kan berarti Di luar kontrol kita Tiba-tiba Marah nih Maka istifat Astagfirullah Mohon ampun Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tadi kami sebutkan Mengurangi Jadi tidak Mesti kemudian Menghilangkan Keseluruhan Apalagi Ketika marahnya Adalah marah Yang memang Tidak disengaja Karena Tadi Lepas kontrol Tadi Maka kemudian Dengan kita Beristifar Akan diampuni Udah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan justru Kemudian Salah Kalau Malah Membatalkan Puasanya Karena Kodok Dengan nanti Puasa di bulan Ramadan Itu nanti Berbeda Berbeda Nilai Nilai Ibadahnya Seperti itu Selanjutnya Dari Ibu Ayu Kalau tidak salah Saya baca Afan Jika Masih Mempunyai hutang Puasa Tahun lalu Tapi Belum mampu Membayar Hibya Bagaimana Hukumnya Lalu Masih Misakah Di kodok Tahun Inikah Ya Bisa Kalau memang Belum mampu Silahkan Dilanjutkan Allah itu Maha Pengampun Dan Allah Juga tidak akan Memberatkan Hambanya Tapi kita Sebagai hamba Juga jangan Meremehkan Jadi Kan sudah Allah kasih Sepertu Satu tahun Ya benar-benar Harus Kita utamain Betul-betul Harus Kita jaga Jangan sampai Kemudian Kebablasan Sampai Ramadan berikutnya Insya Allah Seperti itu Baik Selanjutnya Dari Bapak Ateng Nurjaman Assalamualaikum Ustaz Semoga Selalu Amin Bagaimana Cara Pembayaran Berbentuk Materi Untuk Orang Yang Melaksanakan Kifarot Ini Kifarot Tentang apa Ini Belum ada Penjelasannya Mbak Emma Ya Kifarot Bisa Langsung Menyalahkan Mic Bapak Ateng Biar Atau Dimaksud Dengan Vidyah Atau Seperti Apa Ini Karena Kalau Kita Berbicara Kifarot Itu Nanti Banyak Seginya Ya Ya Orang Orang Menyakiti Orang Lain Itu Ada Kifarot Nya Juga Ya Ada Kifarot Nya Harus Dibalas Juga Orang Yang Ngebunuh Orang Itu Ada Kifarot Nya Juga Seperti Itu Dan Ini Masuk Dalam Kategori Yang Mana Seperti Itu Ya Mungkin Boleh Oh Vidyah Ya Kifidyah Langsung Aja Diberikan Langsung Aja Diberikan Kepada Fakir Miskin Ya Dalam Satu Hari Sesuai Dengan Kemampuan Kita Makan Seperti Apa Kalau Kita Biasa Makan Dalam Satu Hari Habis Seratus Ribu Ya Itu Yang Kita Berikan Ke Orang Lain Sesuai Dengan Kemampuan Jatah Makan Kita Dalam Satu Hari Terima Seperti Bisa Bisa Langsung Diberikan Kepada Personal Yang Memang Kita Bisa Lihat Dia Vakir Miskin Dia Memang Orang Tidak Mampu Itu Bisa Atau Bisa Lewat Lembaga Yang Sudah Berkompeten Yang Sudah Punya Izin Secara Resmi Itu Ada Nanti Terkait Dengan Vidyah Terkait Dengan Ini Bahkan Mereka Sudah Punya Nominal Secara Garis Besarnya Seperti Itu Silahkan Mbak Emma Selanjutnya Mungkin Dari Bapak Ibu Akan Menanyakan Langsung Bertanya Ada Yang Mau Resen Sebelum Pada Malam Hari Ini Tutup Sepertinya Sudah Ya Cukup Barangkali Mbak Emma Ya Baik Terakhir Perlu Kami Sampaikan Bapak Ibu Kawan Kawan Yurahmat Allah Subhan Wata Selamat Menyambut Bulan Ramadan Marhaban Ya Ramadan Bapak Ibu Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Dengan Baik Nanti Untuk Aktivitas Kajian Akan Di Informasikan Di Kemudian Hari Apakah Kita Akan Adakan Di Malam Ba' Datar Atau Kita Akan Adakan Di Pagi Ba' Dat Subuh Nanti Kita Akan Sampaikan Berikan Info Di Teman-teman Semuanya Silahkan Bapak Ibu Pelajari Terkait Dengan Apa Yang Telah Kami Sampaikan Tadi Di Awal Bapak Ibu Untuk Bisa Serius Menjadikan Ramadan Ini Sebagai Bulan Perubahan Insya Insya Selepas Ramadan Kita Menjadi Orang-orang Yang Terpilih Orang-orang Yang Mendapatkan Gelar Takwa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Nantinya Akan Mendapatkan Balasan Oleh Allah Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Insya Allah Demikian Terakhir Dari Saya Mbak Emma Saya Kusat Jaga Kau Lakhir Atas Materi Yang Telah Disampaikan Terakhir Semuanya Mohon Maaf Apabila Dalam Sisi Kali Ini Banyak Salah Mohon Dimaafkan Marilah Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdalah Iskifat Dan Doa Kau Serta Alhamdulillah Marilah Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh